. Waka Polda Aceh Brigadir Jenderal Polisi Syamsul Bahri menghadiri acara penanaman mangrove nasional, kegiatan tersebut dilaksanakan di Gampong Baro, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Pada hari Senin, 15 Mei 2023, Kabit Humas Polda Aceh, Komisaris Besar Polisi Joko Krisdianto menyampaikan bahwa penanaman mangrove yang mengusung tema Mangrove for Better Life tersebut dilaksanakan oleh jajaran TNI. Penanaman mangrove di Aceh juga dihadiri langsung oleh Pangdam Iskandar Muda, Majen Novi Helmi Prasetya, serta dikuti personel di tingkat Polres dan Kodim. Di sisi lain, Joko juga mengatakan, selain sebagai wujud sinergisitas TNI-Polri, penanaman mangrove ini bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Aceh sebagai paru-paru dunia. Dari segi manfaat, akar mangrove diketahui dapat memperlambat pergerakan air pasang surut, menyebabkan sedimen mengedap dari air dan membangun dasar berlumpur. Hutan mangrove juga dapat menstabilkan garis pantai, mengurangi erosi dari gelombang badai, arus, ombak, dan pasang surut. Selain itu, penanaman mangrove juga bagus untuk mengurangi laju erosi atau pengikisan tanah yang menyebabkan hilangnya unsur hara dan kesuburan tanah, serta mencegah abrasi di wilayah pesisir. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan.